Hai assalamualaikum Hai semua kembali lagi di channel nali punya vlog di kali ini aku lagi bikin cemilan yang super seger dan pedesnya itu bikin nampol di siang hari ya karena ngilangin ngantuk pedesnya itu yang bikin lagi ternyata bikin seblak mie seblak sendiri itu lebih mudah dan juga rasanya enak banget disini saya menggunakan mie instan teman-teman rasanya tuh enak banget buat kalian yang penasaran bagaimana cara membuatnya tonton terus videonya dari awal sampai akhir ya jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya atau notifikasinya biar kamu tidak tidak ketinggalan resep-resep yang terbaru dari kami dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe-nya ya teman-teman karena subscribe itu gratis Terima kasih nah ini dia bahan-bahannya ada bawang merah bawang putih dan cabai rawit selera kalian ya di sini saya menggunakan cabai rawit kampung teman-teman itu rasanya lebih pedes banget kecil-kecil cabai rawit ya kita akan haluskan bawang putih bawang merah cabai dan juga kencurnya nanti aku akan telus semua di deskripsi ya teman-teman Nah kalau udah halus kita sisihkan di sini aku ada sosis dan juga baso bumbunya yang tadi sudah kita tuh apa halus kita tumis dengan minyak secukupnya aja sampai dia itu benar-benar harum Nah kalau udah harum kita masukkan sosisnya dan juga baksonya disini saya menggunakan satu butir bakso ukuran besar dan juga sosisnya cuma satu ya teman-teman pokoknya untuk topinya disesuaiin selera aja Nah kita akan tumis ini sampai dia itu agak setengah mateng Nah kalau udah setengah mateng atau sudah mateng kita masukkan air secukupnya aja kayak kita masak mie instan ya teman-teman Nah kita akan aduk-aduk merata nah ini dia saya menggunakan mie instan indomie rasa ayam bawang dan sawi ada telur dan juga saus Nah kalau udah mendidih seperti ini kita masukkan indomie bawang ya teman-teman dan kalau kalau kita mau bikin sebelah itu yang banyak itu ada kencurnya ya teman-teman biar lebih harum dan juga lebih sedap gitu dan kita masukkan sawi kalau kalian punya kol atau bayam itu juga boleh ya teman-teman nah kalau udah mendidih semua kita masukkan telurnya lalu kita aduk-aduk nanti kekentalan si seblaknya ini adalah dari si apa si telurnya nanti hasilnya tuh kental jadinya tuh enak banget kita tambahin lagi saus secukupnya dan juga kecap beri sedikit gula dan apa si bumbu mie nya ini kita masukin juga jangan lupa dites rasa ya teman-teman kalau rasanya kurang kalian boleh ditambahin pakai penyedap rasa dan juga gula sedikit aja udah deh jadinya ini dia jadi mie sebelah kot celetotnya sudah jadi teman-teman ternyata mudah banget ya dan simpel banget nah ini dia hasilnya dari sepiringnya jadinya hasilnya banyak banget ini kalau dilihatin aja udah ngilar banget ya teman-teman kalian wajib banget nyobain ini karena bikinnya tuh mudah banget Oke cukup cukup disini resepnya ya semoga resep ini bermanfaat buat kalian yang ingin berlangganan gratis jangan lupa tekan tombol subscribe like comment dan juga sharenya karena semua itu gratis dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian sampai kalian punya supaya lebih bermanfaat lagi ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax